selamat datang kembali di mahir trading live sekarang Bollinger Band merupakan sebuah indikator teknikal yang cukup terkenal dan digunakan dalam trading dan banyak trader yang mengaku bahwa Bollinger Band merupakan kunci dasar agar trading yang mereka lakukan selalu berbuah profit indikator ini berbentuk garis yang ditarik dalam dan di sekitar struktur pergerakan harga suatu komunitas atau saham atau forex yang dipenagangkan Bollinger Band akan menunjukkan batas relatif kenaikan atau penurunan harga awalnya indikator ini dikembangkan oleh trader teknikal analis bernama John Bollinger asal usul dari indikator Bollinger Band berasal pada pengalaman pribadi yang dituangkan pada komputer mikro tahun 1977 sejak saat itu Bollinger terlibat dalam bisnis komputer berbasis analisis teknis cara kerja Bollinger Band sejatinya dapat membantu Anda untuk mengukur volatilitas pasar dan memperkirakan range atau rentang pergerakan harga indikator ini terdiri dari atas tiga garis yang bergerak mengikuti pergerakan harga diantaranya adalah upper band, middle band, dan lower band jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini jadi cat grafik ini berada di range ketiga batas ini yang paling atas ini upper yang di tengah ini adalah middle yang paling bawah adalah lower jadi candlestick bergerak ya berdasarkan band tersebut ya jadi dia tidak lari dari ini dan ini memang sifatnya re-band ya dan dia bergerak sesuai dengan pergerakan harga middle band sebenarnya adalah moving of rate yang merupakan dasar dari perhitungan upper band dan lower band biasanya middle band yang digunakan adalah simple moving of rate jadi tergantung dari trader kalau misalnya dia suka dengan pakai yang kita jelaskan pada video sebelumnya eksponensial silahkan saja ya atau yang lainnya pada gambar di atas dia terlihat bahwa jarak antara upper band dan lower band serta middle band dipengaruhi oleh volatilitas yang terjadi semakin besar volatilitas maka jarak antar band akan semakin lebar dan begitu pun sebaliknya dengan begitu Bollinger Band dapat membantu Anda untuk mengenali kondisi pasar saat ini ketika BB dalam kondisi melebar itu artinya pasar sedang dalam keadaan rame atau likuiditasnya tinggi namun ketika BB dalam kondisi menyempit dan cenderung bergerak datar itu artinya pasar sedang dalam keadaan sepi atau konsolidasi nah ini kita lihat ketika dia melebar ya melebar berarti ada tekanan jual yang kuat berarti volume juga akan naik disini nah ketika dia range sempit dia makin menyempit bandnya berarti itu tahap konsolidasi atau sideway nah disini juga masih dalam sideway down disini sideway up ke atas dan ini baru terjadi imbalancing strategi bounce trading dapat Anda terapkan pada Bollinger Band dengan memanfaatkan upper band dan lower band sebagai area support dan resistant dalam hal ini upper band sebagai resistant dan lower band sebagai support middle band juga akan terlibat di dalamnya sebagai target harga cenderung memantul kembali ke middle band setelah mencapai upper band atau lower band jadi posisi seperti ini Anda dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari entry point di saat terjadi hal tersebut Anda bisa mencari level by di area lower band dan mencari level sell di upper band tentu saja targetnya adalah area middle band jadi kalau digambarkan seperti gini ya ketika dia mencapai upper band Anda melakukan sell ketika dia berada di area lower band Anda mengambil posisi by dengan target TP-nya di area middle band dia turun lagi jadi sebagai support support kita buy TP-nya disini disini di middle kita sell terus TP-nya di lower band dan seterusnya dan seterusnya sangat simple penggunaan dari Bollinger Band ini jadi ketika harga sampai di upper band sulit untuk Anda memastikan posisi harga saat itu akan tetapi akan terhenti disitu justru akan tembus ke atas upper band tersebut padahal area ini merupakan tempat yang bagus untuk sell Anda bisa menunggu konfirmasi pantulan beberapa candlestick atau bar chart yang ditutup di bawah upper band tersebut jika Anda sudah menemukan konfirmasi dari posisi harga tersebut Anda bisa melakukan sell dengan target di middle band begitu pula jika Anda ingin menentukan saat yang tepat untuk melakukan buy yaitu ketika harga telah sampai di lower band perlu diketahui strategi bounce trading dengan BB cukup efektif digunakan pada saat pasar sedang dalam keadaan sideway selain itu strategi ini juga efektif digunakan dalam time frame yang panjang misalnya minimal grafik 4 jam harian weekly hingga monthly nah jadi saya jelaskan lagi sekali lagi pada saat ketika terjadi imbalancing imbalancing adalah ketidakseimbangan antara supply dan demand berarti price bergerak sangat kuat ke bawah jadi memang paling bagus digunakan middle band ini sebagai area resistant eh resistant dan area lower band ini digunakan sebagai area support begitu juga ketika harga naik ya jadi area supportnya area resistannya kita gunakan di upper band area support supportnya di area middle band ya begitu terus ya sangat gampang penggunaan dari bollinger band dan ini memang yang dijelaskan sebelumnya bahwa pergerakan dari moving overage ini ya itu didasarkan sorry pergerakan dari upper band ini sebagai moving overage ini juga moving overage moving overage moving overage jadi semuanya ini dasarnya moving overage tapi memang dipilih moving overage yang memang mengurung atau ya mengandang dari mengkandangi gerakan dari candlestick ini jadi untuk lebih jelasnya nanti kita bisa live trade ya dengan menggunakan bollinger band mungkin bisa dipandukan dengan moving overage ada perpotongan dua moving overage dan lain-lain ya jadi cukup sekian dulu ya pembahasan kita pada kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman jika ada pertanyaan dan komentar silakan ditulis ya di kolom komentar nanti segera tim akan menjawabnya dan atau saya sendiri langsung yang menjawabnya oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati